Halo teman-teman, selamat datang ke channel youtube saya nama saya Tia jika kalian suka video, kalian bisa suka video jika kalian tidak suka video, kalian bisa dislike video ini silahkan share, komen, dan subscribe channel saya dan, oke guys sekarang kita balik lagi ke tarot ke sesi tarot reading oke, kita mulai ya, disini pertama, muncul kartu di Empress The Empress adalah sosok seorang perempuan yang memang keibuan ini, ini, ini ini adalah sosok perempuan yang memang keibuan dan sangat nurturing banget, Empress mungkin ya, kalau, ini kan pertanyaannya antara gue dan Bayu ya gimana kelanjutan hubungan gue dengan Bayu ke depannya ini pasti adalah gue karena kan gak mungkin ini cewek lain ini pasti adalah gue karena yang gue tanyakan kan subjeknya gue dan Bayu ke depannya itu gimana hubungannya gue disini as the Empress sebagai sosok yang memang nurturing dan keibuan, dan memang gue memang seperti itu gue memang seperti itu, gue keibuan, gue nurturing gue caring gitu loh gue care gitu, orangnya tuh care mungkin Bayu mungkin ya, Bayu jatuh cinta sama gue atau suka dengan gue atau nyaman deket sama gue ini mungkin karena ada kartu karena dia melihat gue sebagai di Empress sebagai orang yang nurturing, orang yang care orang yang sabar gitu oke tapi ini juga bisa juga sih di Empress itu adalah kartu kehamilan tapi karena berbungkusan sama Bayu disini juga belum ketemu dan belum aneh-aneh ya gak ada kehamilan ya gitu loh ini lebih ke sifatnya aja sifatnya di Empress itu seperti apa dan memang sifat gue pun juga sama seperti sifatnya di Empress gitu loh gue tidak gue tidak tidak ngebagus-bagusin diri gue ya tapi ini berdasarkan kebanyakan asumsi atau opini atau komen orang yang memang kenal sama gue dan cukup dekat dengan gue mereka terutama mata-mata gue ya mereka menganggap gue adalah orang yang keibuan ya mungkin karena gue bisa masak salah satunya dan gue juga suka anak kecil bukan gue pedofilia ya tapi gue suka anak kecil dalam arti iya kayak kayak ibu ke anak gimana sih gitu kan nah itu itu gue mantan-mantan gue memang melihat gue adalah sosok yang seperti di Empress ini apa sosok yang nurturing perhatian keibuan bisa masak suka anak kecil gitu intinya tuh penilaian mantan-mantan gue terutama gue tuh positif sih karena kebanyakan beberapa dari mantan gue tuh sempet minta balikan sama gue tapi iya gue aja gak mau gitu kan karena prinsip gue adalah gue tidak pernah mau balik sama mantan karena banyak cowok di luar sana kenapa harus balik sama mantan gitu kan oke ini adalah di Empress ini adalah represent gue atau mau wakilkan gue sifat gue dengan sifat di Empress itu sama oke clear ya kartu ini clear ya kartu di Empress terus terus disini ada kartu the hangman sama the lover jadi gini tadi saat gue saat gue kocok kan harusnya keluar satu ini maksudnya ini kartu-kartu yang gue buka inilah adalah kartu-kartu yang jumping saat gue kocok nah saat gue kocok lagi setelah di Empress tadi kan kartu pertama keluar di Empress kartu kedua yang keluar ternyata dua kartu ini jadi yang yang keluar bukan hanya satu kartu tapi melainkan yang keluar yang jumping adalah dua kartu jadi dua-duanya gue ambil ini kartu the hangman artinya gue ngerasa stuck sama hubungan gue sama Bayu ya memang saat ini gue ngerasa stuck hubungan gue dengan Bayu dan ya kan ada konflik tadi kan yang tadi gue sebutkan di awal dan memang konflik itu sudah terbaca di readingan tarot gue di vlog gue sebelumnya dua atau tiga vlog sebelumnya nah itu sudah kebaca ada masalah di dalam hubungan gue dengan Bayu dan gara-gara masalah itu mengakibatkan hubungan gue dengan Bayu itu stuck the hangman namanya juga di hangman ya orang digantung kepala terbalik kepala di bawah artinya ya ya hubungannya itu stuck kan namanya gue digantung ya kan kalau digantung kan artinya kan ya lo gak bisa kemenama nama juga mundur enggak gitu stuck aja di tempat ya itu yang terjadilah sama hubungan kita sekarang tapi balik lagi kalau bicara cinta kartu the lover yang keluar ini kartu keluar berbarengan dengan kartu hangman jadi jumping cardnya itu harusnya jumping cardnya itu yang keluar harusnya satu tapi ini malah jumping cardnya keluar mulai dua kartu jadi dua-dua gue ambil lovers ini jelas artinya cinta sepasang kasih dua orang yang saling mencintai ini dua ya karena kan the lover the lovers the lovers which is like lebih dari dari katanya kali apa usah katanya aja the lovers pake s which is tuh lebih dari satu orang ya kan kalau the lover gak pake s berarti itu cuma satu tapi ini kan kalimatnya kan the lovers pake s berarti itu kalau dilihat dari struktur bahasa inggris ya the lovers which is like lebih dari satu karena pake s kan lebih dari satu berarti ya kalau lebih dari satu kan berarti dua-duanya ini kan kebetulan juga di sini gambarnya kan ada dua sepasang cewek cowok di tengah-tengahnya ada angel nih di sini nih di antara cewek dan cewek ini ada angel kan nah artinya ya gue dan Bayu memang saling mencintai ya mungkin gue gak tau ya perasaan Bayu sekarang ini ke gue itu gimana karena Bayu tipikal orang yang tidak terbuka dengan kata-kata dia memang istilah kasarnya ngirit omong tapi lebih banyak ketindakan kalau bicara perasaan gimana sih perasaan gue dan Bayu dan gimana perasaan Bayu ke gue kalau gue ke Bayu perasanya jelas gue sayang sama dia gue cinta sama dia jelas tapi kalau perasaan Bayu ke gue itu gimana sih nah itu yang gue gak tau makanya gue nyari cluenya untuk to see the biggest picture itu ya ini lewat kartu dan ternyata kartu deliver keluar jumping jumping kan artinya keluarnya tidak sengaja random kartu deliver keluar artinya gue dan Bayu adalah sepasang cowok-cewek yang punya perasaan yang sama dan saling mencintai karena gue juga sudah confirm dengan teman-teman indigo gue yang memang punya siksa dan bisa merawat masa depan mereka pun mengatakan hal yang sama gue dan Bayu itu sebenarnya punya punya rasa yang sama punya keinginan yang sama kita basically tuh senang diperhatiin kita berdua tuh senang diperhatiin Bayu senang diperhatiin dan dia harus bukan harus perhatian ya dia mencari perhatian walaupun gak se ekstrim gue sih tapi tetep dia membutuhkan perhatian gue pun seperti itu gue membutuhkan perhatian dan gue memang orangnya agak caper sih gue akuin aja dan disini karena memang gue dan Bayu punya keinginan yang sama kita sama-sama butuh perhatian dan gue berusaha memberikan perhatian ke Bayu Bayu pun juga sama sih memberi perhatian ke gue termasuk salah satu perhatian yang Bayu kasih ke gue adalah dia tau gue insom kan dia suka ingetin gue kamu jangan suka insom kamu cobalah tidur gitu kan jangan tidur tuh jangan jangan dini hari jangan subuh tidur lah yang normal Bayu tuh yang jumping saat gue ngocok yang jumping dan ternyata jampingnya cuma satu kartu dua kartu oke kita ngebahas dari The Lover gue dan Bayu memang asalnya perhatian satu sama lain jadi jelas ya kalau bicara eee rasa karena memang Bayu kan bukan tipikal orang yang bisa dia tipikal orang yang irit kata irit ngomong dia memang belum bilang I love you ke gue secara gamblang dia belum memberikan label dalam hubungan kami tapi dia tau gue sayang sama dia gue cinta sama dia dia tau dan dia tidak melarang maksudnya gini kan ada kan orang yang eee cuma anggap temen ya dia akan ngomong gitu kita temenan aja ya atau kamu udah gue anggap temen ada yang kayak gitu dan biasanya orang-orang saat bicara sama gue karena mereka tau gue orangnya juga tipikal orang yang belak-belakan biasanya mereka kalau memang hanya anggap gue temen ya mereka kan ngomong tanpa merasa tidak enak hati atau gimana karena mereka tau gue orangnya belak-belakan jadi mereka santai aja ngomong ke gue biasanya kalau memang mereka hanya anggap temen gitu mereka pasti akan ngomong belak-belakan ke gue kita temen aja ya atau lo kan sahabat gue atau apalah gitu kalau memang bayu anggap gue temen ya dia pasti akan ngomong karena dia tau kan gue tipikal orang yang belak-belakan dia pasti kalau alasannya oh enggak bayu mungkin gak enakan kali nolak lo atau gimana gitu enggak juga karena bayu tau gue tipikal orang yang belak-belakan dan kalau memang dia juga gak ada rasa ya dia pasti akan ngomong kalau dia hanya anggap gue temen pasti akan ngomong ke gue kita temen aja ya gitu kan tapi dia sejauh ini belum ada kata-kata kesitu cuman memang dia punya trauma dia bilang dia memang belum siap punya hubungan karena dia punya trauma walau yang namanya trauma kan bukan berarti gak akan punya hubungan sampai akhir hayatnya dia kan gak gitu karena trauma kan bisa sembuh tergantung gimana kita nge-treat orang yang lagi trauma ini kalau kita nge-push dia untuk ayo dong ayo dong harus cita sama gue lo harus kasih label ke gue ya itu gak bisa gitu karena namanya orang lagi trauma kan gak bisa di-push kayak begitu tapi bisa disembuhkan trauma itu dengan kita memberikan dia perhatian dan kita harus sabar menunggu sampai dia memang benar-benar siap dan benar-benar ready untuk menerima hubungan baru lagi gitu dalam hidupnya dia dan kita juga harus sabar untuk untuk menunggu sampai si orang ini itu healing gitu loh traumanya itu hilang sampai orang ini bisa nge-handle atau nge-tackle trauma yang ada dalam hidupnya gitu loh tapi dengan adanya atau keluarnya kartu The Lover ini di jumping card ini ya ini jelas The Lover bukan hanya satu orang yang mencintai tapi ada dua orang yang saling mencintai gitu loh dua orang dan mereka saling mencintai jadi gue cinta bayu bayu pun juga cinta sama gue dia punya rasa ke gue kan makanya kartu The Lover ini keluar jadi walaupun ada kartu hangman walaupun gue ngerasa stuck disini hubungannya karena memang ada masalah ya tapi ya karena ada kartu The Lover terjawab sebenernya pertanyaan gue gimana perasaan bayu ke gue terjawab walaupun gue tidak menanyakan bagaimana perasaan bayu ke gue tapi yang gue tanyakan adalah bagaimana hubungan gue dengan bayu ke depannya nah yang namanya hubungan pasti pasti melibatkan melibatkan yang namanya perasaan karena namanya hubungan 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 kesini kan artinya ya hubungan sebagai layaknya cewek dan cowok bukan hubungan temenannya tapi lebih kayak hubungan ya kayak pacaran gitu atau atau nikah atau gimana lah gitu lebih ke hubungan romans gitu kan dan yang namanya hubungan romans pasti melibatkan rasa cinta dari kedua belah pihak karena kalau hanya satu pihak yang mencintai sementara pihak yang satunya lagi hanya anggap temen ya tidak akan ada namanya hubungan percintaan jika tidak ada yang tidak ada yang namanya apa namanya hubungan yang berdasarkan dengan hati atau perasaan yang namanya cinta kan pasti berdasarkan hati dan perasaan kan saling mencintai gitu dan disini terjawab lah eee pertanyaan gua bagi bayu ternyata mencintai gua walaupun pertanyaan gua tidak walaupun gua tidak pertanya bagaimana rasanya bayu ke gue tapi yang gua pertanyakan ya itu kan bagaimana kalau nyatakan kelanjutan hubungan gua dengan bayu ke depannya which is namanya hubungan kalau kita bicara hubungan yang gua maksud disini adalah hubungan promes atau percintaan dan namanya hubungan percintaan pasti kan melibatkan perasaan kedua belah pihak dong gitu kan dan ini terjawab pertanyaan gua itu eee pertanyaan gua yang bagaimana hubungan gua dan bayu ke depannya itu terjawab karena adanya cinta gua dan dia saling mencintai kan oke lanjut artu ke tiga oke this is temperance temperance ini lebih mengertikan sabar artinya itu sabar dan balancing self balancing nah disini gambarnya seorang malaikat lagi nuang air dari satu cangkir ke cangkir yang lain dan lihat kakinya malaikat ini satu injek batu satu di dalam air atau dalam apa nih sungai atau danau ya intinya dalam air kakinya disini kenapa gambarnya kayak begini kalau si malaikat ini tidak bisa membikin dirinya balance maka dia akan dia akan tergelincir dari batu ini dia akan tergelincir dari batu ini dan setelah dia tergelincir ya pasti kan ya pasti jatoh dong kalau jatoh jatoh ke air gitu kan pasti dia jatoh dong ke air dan kalau dia jatoh ke air otomatis air yang lagi dia tuang dari satu gelas ke gelas yang lain pasti juga ikutan tumpah kalau memang malaikat ini lost balance atau kehilangan keseimbangan temperance temperance dari kata temper temper itu lebih ke emosi tingkat emosi seseorang apakah dia tipikal orang yang bad temper atau tukang marah-marah atau orang yang emosian atau lebih ke temper itu lebih good temper good temper ya lebih sabar nah disini kalian memang ada masalah dalam hubunganku dan bayu gue dituntut untuk sabar plus gue harus balance hidup di hidup gue diri gue jiwa gue itu harus balance balance disini maksudnya adalah balance antara hati dan logika jadi kadang gini kalau gak balance kita cendong lebih pakai hati aja logika mati gitu kan logika mati hati yang berbicara jatohnya bucin atau budak cinta tapi kalau misalnya logika yang lebih kencang bicaranya hatinya kita ignore itu jatohnya kita bukan bucin sih tapi jatohnya malah emotionless atau flat atau tidak punya emosis tidak punya rasa sama sekali gitu rasanya itu flat ekspresinya itu flat nah gue disini diminta untuk sabar dalam karena berhubung disini ada masalah dari sini juga kartu temperance keluar artinya gue diminta sabar dalam menghadapi masalah ini dan gue diminta untuk tetap seimbang tetap seimbang untuk menjaga hati dan logika gue tetap bisa menyeimbangkan antara hati dan logika gue itu maksudnya kenapa kartu temperance itu keluar itu maksudnya gue disini minta untuk sabar dan minta untuk balance antara hati dan logika gue oke tadi kartu ketiga ya yang jump ini kartu keempat yang jumping Ace of Cups Cups itu lebih ke represent water sign Zodiac yang masuk ke dalam water sign adalah Scorpio Pisces dan Cancer dan Bayu adalah seorang Pisces sejati dia Pisces yang lahir di bulan Maret Cups Cups itu artinya lebih ke perasaan perasaan yang meluap meluap karena lihat disini ada air luber dari jatuh tumpah dari cangkir ini perasaan yang meluap jelas itu adalah perasaan gue itu yang gue ada itu yang gue alami ke Bayu gue memang perasaan gue ke Bayu meluap-luap tapi disini juga ada gambar tangan ya kan tangan ini memegang tangan ini berasal dari awan mungkin tangan mereka tapi ini ada gambar tangan memegang cangkir atau cawan yang berisikan air namanya tangan ini karena tangan ini memegang cawan atau cangkir seolah-olah kan tangan ini menawarkan cangkir berisi air itu kepada orang nah orang yang disini artinya gue karena disini lebih ke water sign berarti kan Bayu itu bintangnya Pisces karena kan Pisces itu kan water sign masuk ke dalam elemen water masuk ke dalam elemen water sign Pisces itu berarti disini sebenarnya Bayu menawarkan cinta ini tangan nih tangan ini nih represent tangannya Bayu nih tangan ini nih represent tangannya Bayu dan dia tangannya Bayu itu membawa suatu cups yang berisi air which is like dia menawarkan cups ini yang isinya air ini cups yang isinya air ini ditawarkan kepada seseorang which is itu gue karena kan pertanyaannya bagaimana gue dan hubungan gue bagaimana kelanjutan hubungan gue dan Bayu ke depannya berarti kan karena subjeknya disini adalah hanya gue dan Bayu ya berarti Bayu ini menawarkan cupsnya atau menawarkan perasaannya kepada gue bukan ke orang lain karena kan gue tidak tidak menyebutkan ada orang lain atau tidak secara secara faktor emosi gitu kan bukan faktor emosi secara secara pertanyaan kan gue tidak tidak melibatkan atau tidak menanyakan atau tidak memasukkan unsur orang lain dalam pertanyaan gue jadi otomatis cups yang yang berisi air ini tangan yang memegang cups berisi air ini itu adalah tangannya Bayu Bayu menawarkan cupsnya ini ke gue lah karena ya subjek pertanyaannya kan gue dan Bayu gitu oke jelas ya Bayu menawarkan cinta sama gue atau bisa juga menawarkan lamaran ke gue gue gak tau ini tapi ini lebih ke lamaran ataupun ke percintaan yang jelas ace ace itu kan adalah permulaan permulaan yang baru tapi lebih ke positif permulaannya bukan ke arah negatif oke jawab ya ada kartu the lover ada kartu the ace of cups jelas Bayu sebenarnya mencintai gue cuman memang dia tidak mengatakannya secara langsung atau secara gamblang disini ada kartu seven of coin seven of coin ini orang ini sedang menunggu pohon pohon duit karena disini ada ada gambar pohon dan ada gambar duit seperti pohon duit orang ini sedang menunggu pohon duit ini siap dipanen kapan kapan pohon duit ini akan dipanen orang ini lagi nunggu nih nunggu buat manen buat manen duit yang ada di pohon ini ini adalah represent gue oke karena kan karena kan disini yang punya masalah sebenarnya bayu kan bayu punya masalah pribadi dan gue disini ada kartu temperance gue diminta untuk sabar ya kan ada kartu seven of pentacles atau seven of coins ada kartu dan dari gambar kartu ini orang ini sedang menunggu saatnya panen dia orang ini tahu nih ini pasti pohon ini akan menghasilkan uang gitu kan tapi namanya panen kan kita baru bisa panen kalau pohonnya sudah berbuah dan buahnya sudah matang baru kita bisa petik baru kita bisa panen tapi kalau pohonnya belum berbuah atau pohonnya berbuah tapi belum matang ya apanya apanya yang bisa dipanen kan belum belum bisa dipanen ya berarti disini gue diminta untuk menunggu dalam arti menunggu ini bayu ada masalah nih yaudah biarkan si bayu menyelesaikan masalahnya satu persatu dulu ya berarti kan artinya sambil men sambil si bayu menyelesaikan masalahnya satu-satu ya berarti gue nya harus menunggu dengan sabar karena sabar ini kan lebih ke temperance ini kan lebih ke kesabaran kita diminta untuk sabar yang namanya sabar ya pasti kita sabar dalam hal menunggu gitu kan menunggu sesuatu ya kita harus sabar dan disini ada kartu menunggu dan ini gue seven of pentacles ini represent gue yang sedang menunggu masalahnya bayu itu clear karena kalau masalahnya bayu sudah clear satu-satu masalahnya bayu sudah clear otomatis dia bisa lanjut disini kan ada kartu balik lagi tuh ya kartu seven of coins atau seven of pentacles ini lebih ke orang yang lagi menunggu dan disini orang yang menunggu adalah gue menunggu disini adalah gue menunggu bayu sampai bayu bisa menyelesaikan masalahnya jadi gini loh orang kalau punya masalah kan otomatis kan dia gak bisa fokus ke dalam percintaan atau kehidupan dia dia gak bisa fokus 100% gitu loh dia pasti akan lebih fokus untukkan masalahnya gimana cara menyelesaikan masalah yang ada ya kan ya kan dan disini bayu diminta untuk fokus untuk menyelesaikan masalahnya satu-satu nanti kalau masalahnya sudah clear atau sudah satu-satu sudah terselesaikan dengan baik baru si bayu bisa memberikan ease of cups nya dia atau bayu bisa memberikan hatinya dia atau perasaan dia ke gue gitu tapi selama bayu masih ada masalah dalam hidupnya selama masalahnya belum diselesaikan belum terpercahkan dengan baik ya dia belum bisa fokus ke gue dan otomatis gue harus nunggu sampai bayu memang benar-benar ready untuk membuka hatinya dan dirinya dia dan memang selain ada masalah kan juga bayu memang punya trauma trauma dalam suatu hubungan jadi ya gue diminta untuk menunggu sampai bayu memang benar-benar ready ready to open his his self atau to open his heart oke disini ada kartu seven of swords seven of swords ini adalah orang yang dia berusaha mengambil atau memindahkan pedang tujuh pedang sekaligus tapi ternyata kapasitas tangannya dia tuh hanya bisa muat lima pedang aja jadi dua pedang terpaksa dia tinggalin lima pedang dia tackle dia bawa ini artinya adalah orang yang tricky tricky disini adalah bukan gue ya karena disini yang bermasalah kan sebenernya bukan gue yang bermasalah adalah bayu yang punya issue adalah bayu berarti disini artinya adalah si bayu itu sebenernya dia berusaha mentackle semua masalah yang ada semampu dia dia mentackle tapi ya karena dibalik lagi dia kan hanya manusia biasa dia bukan manusia super dia punya banyak batas limitation akan suatu hal termasuk juga dia punya limit untuk menghadapi masalah sampai mana limitnya nah kemampuan dia itu hanya bisa mentackle lima masalah sementara dua masalah yang harusnya dia pengen tackle ternyata tidak bisa tackle dengan baik dan dia berusaha menyembunyikan lima masalah ini dari gue dia memang tidak 100% terbuka sama gue dan memang faktanya bayu memang cukup terbuka tapi tidak terbuka 100% ke gue ada beberapa hal yang masih mungkin dia tutupin atau dia simpen dia simpen sendiri dia belum buka ke gue gue gak bilang si bayu itu bohong ya tapi mungkin dia punya alasan kenapa dia belum mau terbuka sama gue 100% dia pasti punya punya alasan tersendiri jadi kenapa dia tidak membuka atau tidak ya tidak membuka masalahnya semuanya ke gue jadi ada beberapa masalah yang memang dia sudah buka dia memang sudah curhat tapi sisanya nah itu belum terbuka sama sekali gitu loh oke ini kan kenapa kartu ini muncul ini kan hasil dari jumping card kartu kelima karena yang berhubung jumpingnya dua ya dua-duanya gue ambil oke oke sekarang kita masuk ini kan jadi gini spread gue itu udah delapan lima lima dan terus spread pertama lima spread kedua tiga spread ketiga satu dalam arti gini spread kelima itu lebih ke lebih spesifik sih teramalannya jadi kayak kita bisa ngeliat faktor eksternal yang membuat masalah dalam MOE yang menginfluence masalah ini masalah yang lagi di reading ini ada juga faktor internal dan faktor eksternal ada juga perasaannya dia gimana perasaan gue gimana jadi lebih ke detail sih nah tiga kartu ini lebih ke past kartu pertama past kartu kedua present kartu ketiga future oke oke kartu pertama yang past ini ada kartu four of coins ada seorang rajak dia megang duit di tangannya di di kepalanya juga dia ada duitnya di kedua kakinya juga dia ada duitnya ini represent orang yang posesif sangat posesif atau represent juga orang yang tertutup jadi dia punya masalah dia berusaha apa dia berusaha nge-keep masalahnya tanpa dia share ke orang gitu jadi dia berusaha nge-keep masalahnya tanpa share ke orang either dia gak percaya either memang dia gak suka untuk sharing-sharing masalah ke orang tapi intinya orang ini nge-keep sesuatu lebih either itu dia posesif either memang dia tidak bisa atau tidak punya keberanian untuk menceritakan semua masalahnya ke orang lain gitu loh jadi ada semua masalahnya kalau bisa dia keep sendiri gitu kalau dilihat dari sifatnya bayu dia bilang posesif kayaknya bayu gak tipikal posesif tapi ini lebih ke tipikal bayu yang memang pendiam dan punya masalah dia tackle sendiri aja gitu dia simpen sendiri dia keep sendiri dia tidak sharing ke orang memang karena sesuai dengan kartu seven of sword ini dia punya masalah dia coba tackle tapi ternyata gak bisa gak bisa dia tackle semua ada dua masalah yang memang ketinggalan nah disini sesuai kan dia pengennya nge-tackle semua masalah itu artinya four of pentacles dia men-tackle semua masalah tapi dengan adanya kartu seven of sword ini jumping atau ikutan lonjat artinya itu berapa besar pun masalah yang dia hadapi gak semuanya bisa dia tackle dengan baik pasti ada satu atau dua masalah yang yang keter-ter atau kesisa oke kartu tadi kan kartu past ya kartu present ada kartu tree of sword dan ada kartu high princess ini sama kenapa ada dua saat gua gak kocok yang jumping ini ada dua kartu jadi dua-dua yang gua ambil kartu heart tree of sword itu artinya kekecewaan kemarahan patah hati karena ini ada gambar hati ketusuk tiga pedang yang jelas namanya hati ketusuk kan sakit ya boh kadang kan pedang pasti tajem gitu kan nah ini artinya kekecewaan siapa yang kecewa ya gua dan bayu karena kita dua-duanya punya past relationship yang gak enak bayu pernah menikah tapi ternyata failed ada masalah ya sudah akhirnya ya menyebabkan kecewaan dalam dirinya dia gua pun begitu gua punya gua niatnya pengen serius pengen nikah tapi ternyata ada masalah ada masalah dan masalah itu terjadi dari cowoknya ya si cowoknya ya si cowok ini ninggalin gue akhirnya gua pun kecewa kalo bicara kekecewaan gua dan bayu punya story masing-masing oke bayu dengan mantan-mantannya karena ada apa kartu tree of sword ini kekecewaan ini gua dengan mantan-mantan gua dan bayu dengan mantan istrinya gitu kan gua gak bisa bilang alasan bayu kenapa dia bercerai yang jelas eh adalah masalah disini juga ada kartu high priestess high priestess ini adalah orang yang duduk di antara dua pilar pilar yang satu warna hitam yang satu warna putih orang ini diminta untuk bersikap adil atau arif dan yang jelas orang ini menyimpan rahasia ya dalam arti gini dia harus bisa melihat nih orang ini harus bisa pinter melihat situasi harus pinter melihat sikon situasi dan kondisi kalau memang situasinya baik ya jadi gini orang ini menyimpan rahasia sebelum dia membuka rahasia itu dia harus mempertimbangkan situasinya dulu sikonnya dulu baik atau buruk nih kalau gue buka rahasia ini hasilnya bakal baik atau buruk gitu loh jadi disini ada orang yang memang menyimpan suatu rahasia atau menyimpan suatu masalah tapi gak ngomong sesuaikan dengan kartu ini 4 of coins dia berusaha men-tackle masalahnya sendiri dia berusaha nge-keep masalahnya sendiri dalam hidupnya ini sih lebih ke present bayu kali ya bayu yang tidak terlalu terbuka dalam hubungan dia dan gue ya dia nge-keep masalahnya sendiri sih oke ini ada kartu kartu yang ketiga tadi kan kartu yang berlaku represent atau mewakilkan present atau saat ini kartu yang pertama itu yang ini nih 4 of coins ini dia represent untuk best kartu 3 of sword dan high precious ini lebih ke kartu kartu represent atau mewakilkan masa sekarang atau present dan kartu ketiga kebetulan yang jumping juga saat gue kocok tadi yang jumping 2 kartu jadi dua-duanya gue buka dua-duanya gue ambil ini kartu ketiga ini ya lebih kepada kartu future atau masa depan oke disini ada kartu 8 of sword gambarnya cewek badannya keikat tangannya keikat matanya ketutup dikelilingi pedang ini artinya cewek ini ya pasti represent gue karena disini kan yang menjadi subject permasalahannya yang menjadi subject pertanyaannya bagaimana hubungan gue dan bayu kedepannya subjectnya adalah gue dan bayu ya berarti cewek ini adalah gue ya karena ada masalah ini gue sempat bingung dan memang gue akui sekarang pun gue merasakan bingung karena masalah ini terjadinya itu sekarang ini lagi terjadi makanya gue buka reading atarat karena ada masalah gitu kan gue jadi pengen gue pengen tau gitu pengen dapetin clue dari the biggest picture dari masalah ini karena ada masalah ada masalah ini ada masalah yang menipas sama bayu dan akhirnya bayu juga tidak membuat bayu jadi berubah sikap sama gue kayak dia tuh agak menjauh dia agak mundur dia nutup diri gitu kan well itu membuat gue jadi bingung gue gak harus berbuat apa dan memang yang terjadi sekarang ini emang gue bingung juga gue gak harus berbuat apa oke tapi disini kartu kedua yang jumping kan ada dua nih dalam kocokan kartu ketiga ini yang jumping dua dua kartu jadi dua-duanya gue ambil kartu yang satu lagi adalah kartu two of cups which is like kartu two of cups adalah kartu dimana yang represent hubungan gue dan bayu kan pertanyaannya adalah bagaimana nasib hubungan gue dan bayu kedepannya nah terjawab disini kedepannya insyaallah kami hubungannya bisa naik level atau ketingkat yang lebih serius which is like bukan hanya pacaran yang namanya naik level ketingkat yang lebih serius artinya either to engage atau menikah atau menikah gitu karena disini ada kartu lamaran kan ini lebih ke two of cups ini adalah kartu lamaran seseorang melamar orang orang lain gitu kan melamar bukan melamar orang lain seseorang ini adalah cewek dan cowok kan yang cowok pasti represent bayu yang cewek represent gue karena disini subjek pertanyaannya kan subjek orangnya kan subjek individu nya kan gue dan bayu berarti disini bayu dan gue ya engage atau menikah karena bayu menawarkan kapsnya ke gue kan disini juga ada kan ini ace of cups kan dia menawarkan menawarkan sesuatu ke gue bukan gue menawarkan sesuatu ke dia ya bisa juga sih gue menawarkan kartu menawarkan menawarkan sesuatu ke dia menawarkan cinta ke dia tapi kan karena disini ace of cups which is like what a sign what a sign kan seperti yang gue bilang tadi zodiacnya fear sorry zodiacnya Scorpio cancer dan Pisces sementara bayu itu adalah seorang Pisces ya berarti karena disini subjeknya adalah cups water sign dan Pisces adalah termasuk water sign dan bayu adalah seorang Pisces berarti dia yang menawarkan cups ke gue karena gue bukan water sign gue adalah air sign zodiac gue Gemini yang masuk ke dalam zodiac yang masuk ke dalam elemen air sign zodiac-zodiak yang masuk ke dalam elemen air sign adalah Gemini Libra dan Aquarius jelas disini kan ada cups berarti si bayu yang menawarkan cintanya ke gue bukan gue yang menawarkan cintanya ke bayu disini juga ada kartu 2 of cups which is 1 of cups adalah seperti gue bilang tadi kartu engagement atau kartu wedding intinya hubungan gue dan bayu naik level ke arah yang lebih serius karena memang disitu capek karena memang disitu pertanyaan gue kan bagaimana sih kelanjutan nasib hubungan gue dan bayu kedepannya ya ini hasilnya ini 2 of cups naik level hubungan kita ke arah yang lebih serius which is like either engagement atau wedding ada orang yang melamar si cowok ini melamar si cewek dan si cewek pun menerima lamaran si cowok ya kan karena 2 orang ini sama-sama megang cups artinya selain hubungan ini bisa berlanjut atau bisa naik level ke arah yang lebih serius ini juga itu terjadi karena ada ada dasar cinta 2 of cups cups itu lebih represent apa ya cups perasaan emosi terdalam which is like perasaan kan berarti cinta ya bok gitu kan nah ini ya itu ini bisa terjadi engagement ataupun pernikahan apapun apapun statusnya yang intinya adalah hubungan itu naik level ke arah yang lebih serius nah itu bisa terjadi karena ada adanya orang 2 orang atau sepasang cewek cowok yang saling mencintai ya kan dan disini cewek cowoknya yang jadi subjek adalah gua dan bayu oke ini kata terakhir kata terakhir ini lebih ke conclusion atau bukan conclusion ya conclusion sih ya lebih ke conclusion sih ya ini adalah the death the death ini represents Scorpio zodiac Scorpio dan zodiac X nya bayu X bin nya bayu adalah Scorpio death itu bukan berarti kematian secara fisik tapi bisa juga itu artinya kematian atau sesuatu yang sudah diakhiri atau hancur sesuatu disini maksudnya hubungan ya tapi itu bisa rebuild lagi atau transformasi jadi disini hancurnya disini bukan artinya hancur secara permanen tapi hancur cuma dia bisa bangkit lagi ya bener kan mesuaikan kalau kita bicara kehancuran disini memang yang terjadi memang kehancuran karena kan lagi ada masalah ya kan lagi ada masalah sehingga membuat gua bingung nah ini kartu 8 of sword ini kan represent gua yang lagi bingung karena gambarnya kan cewek keikat mata matanya tertutup tangan dan badannya keikat dikelilingin pedang gitu kan nah itu represent gua represent gua yang lagi bingung ngadepin si KPP yang sekarang ya memang mungkin ada jeda akan ada jeda antara gua dan bayu jadi karena memang disini kan bayu lagi ada masalah jadi dia memang lagi fokus ke masalahnya dulu dia gak fokus ke gue dan gua kan disini juga ada kartu 7 of pentacles kan which is like menunggu gua diminta untuk menunggu dan ada kartu temperance which is disini diminta gua untuk sabar sabar dan menunggu ya kan menunggu dengan sabar yalah dibulak-bulak ajalah nah karena ada sesuatu karena gua disini sudah menunggu dengan sabar akan menunggu dengan sabar jadi disini sebagai rewardnya mungkin ya kartu hubungan ini ada jeda atau hubungan kita lagi pause sekarang lagi berhenti ya dibilang hancur sih enggak ya ya mungkin juga bisa bisa juga dibilang hancur sih tapi bukan hancur yang gimana-gimana gitu intinya karena ada masalah jadi hubungannya terhenti hubungan ini dan nanti akan bertransformasi hubungan ini akan rebuild lagi atau rebuilding lagi atau developing lagi akan berjalan lagi dan nanti saat rebuild saat transformasi namanya transformasi berarti berubah berubah ke arah yang lebih baik ya berarti nanti kalau memang masalahnya bayu sudah terselesaikan dengan baik hubungan kita akan bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi oke jadi ya kartu de das ini kan gue bilang tadi kan kartu transformasi berarti disini artinya hubungan gue dan bayu mungkin sekarang lagi pause bukannya hancur sih hubungannya kita putus atau apa enggak gitu bukan dibilang putus juga enggak kan belum ada status ya gimana mau putus juga gitu kan tapi mungkin lebih ke arah pause makanya de das itu lebih ke arah pause atau ada jeda hubungan gue dan bayu itu terjedak nah sebagai karena kartu de das ini adalah hubungan yang terjedak tapi kan mengalami transformasi berarti kan berarti transformasinya ke arah positif transformasi disini mungkin lebih ke reward reward atas yang gue bilang tadi atas kesabaran gue kesabaran gue ini temperance ini kesabaran gue nih dalam hal menunggu seven of pentacles menunggu sabar menunggu kan sabar menunggu sampai bayu bisa menyelesaikan masalah satu-satu maka sebagai rewardnya maka transformasi baiknya adalah ini seven eh seven transformasi baiknya adalah two of cups ini hubungan gue dan bayu bisa naik level karya yang lebih serius either nikah either engage oke oke ini dari kartu tarot rider nya ya sudah aku buka dan overall energinya ada the fool the fool itu lebih kerepresent the fool itu lebih kerepresent orang yang pada akhirnya dia take a shot deh atau take bukan take a shot dia akhirnya mau mencoba sesuatu hal yang baru jadi apapun konsekuensinya dia mau mencoba dan kartu the fool ini kan represent cowok ya bukan cewek bukan cewek ya berarti ini mungkin bayu kadang-kadang yang disini yang punya masalah kan bayu bukan gue yang punya isu kan bayu bukan gue jadi disini kartu the fool mungkin si bayu akan mencoba berhubungan dengan gue karena mungkin dia ngeliat gue SD empress kan SD empress orang yang perempuan yang nurturing perempuan yang apa ya dia perempuan yang nurturing perempuan yang perhatian gitu kan jadi akhirnya bayu decide untuk menjadi the fool oke lah kadang setiap terlihat baik gitu depan gue dan kelihatannya memang dia baik dan gue nyaman sama dia kenapa gak gue coba sama dia kenapa gue gak mencoba berhubungan sama dia makanya sebenernya kak the fool itu adalah kartu yang sifatnya positif sih karena itu lebih ke new beginning jadi gini kartu the fool represent cowok lagi pegang apa ini apa ini pegang kayak gembolan gitu ya kayak orang lagi mau pergi gitu kan dia juga bawa kompas disini dan ini orang pergi ya karena mungkin dia capek dengan masalah sebelumnya gitu orang ini mungkin pergi karena terlalu banyak masalah akhirnya dia gak betah tinggal di tempat yang lama istilah kasarnya begitu narasinya kurang lebih begitu tidak betah tinggal di tempat yang lama akhirnya dia pindah ke tempat yang baru dan tempat baru disini maksudnya ya cowok individu ya dalam arti mungkin bayu kan bayu pernah trauma nih dia ada kekecewaan disini kan kartu 3 of cups eh 3 of cups 3 of cups 3 of sword ini kartu kekecewaan ini kecewanya si bayu nih mungkin dia kecewa sama mantan istrinya dan dia kecewa mungkin juga dengan mantan-mantan yang lain karena gue yakin sih sebelum bayu connect lagi ke gue after si bayu bercerai dan sebelum dia terkonek lagi sama gue jeda jeda itu tuh ada jeda kan gitu kan ada jeda mungkin di dalam jeda itu bayu sempet deket sama perempuan tapi mungkin perempuan itu kurang bisa bersikap yang baik depan bayu sehingga mungkin bayu kecewa dan menambah rasa traumanya dia karena bayu terlalu banyak trauma terlalu banyak masalah akhirnya ya dia berusaha untuk oke lah gue udah give up nih udah capek dengan masalah yang ada yaudahlah gue mencoba untuk menata hidup gue kembali berusaha menyelesaikan masalah gue satu-satu dan kalo nanti masalahnya sudah keluar satu persatu gue akan move on gue akan maju tetap menjalani hidup gue ke depan dan gue ngeliat ada perempuan disini yang memang baik perhatian keibuan which is the way ya kenapa gak gue coba sama dia kenapa gak gue coba menjalani hubungan dengan dia dengan perempuan ini menjalani hubungan yang lebih serius dengan perempuan ini toh perempuan ini juga baik gitu dan gue nyaman sama dia kenapa gue gak nyoba gitu loh dan lucunya ini kan kartu the full ya overall energinya emang kan ini kan overall energi istilahnya ini adalah kartu yang ada di tumpukan paling bawah gitu kan di kartu yang ada di tumpukan kartu yang paling bawah yang ada di tumpukan ini itu adalah overall energinya nah pas gue ambil kartu the full untuk lebih untuk gue arahkan ke kamera untuk lebih jelas ya gambar kartunya ternyata di bawah kartu the full ada kartu ini dong ada kartu four of wands four of wands disini adalah orang sepasang orang nih lagi merayakan sesuatu dia megang kayak rangkaian bunga gitu which is like celebration celebration something to celebrate right something to celebrate which is like artinya apa wedding kan atau engagement yang namanya wedding atau engagement atau pertunangan ya pasti kan adalah suatu hal yang perlu dirayakan kebahagiaan yang perlu dirayakan sesuaikan dengan kartu two of cups ini ada kartu celebration four of wands ini kartu celebration ada kartu two of cups ada kartu the lover which is like ya insyaallah hubungannya kedepannya akan lebih bahagia akan akan mengarah ke arah yang lebih positif naik tingkat levelnya naik gitu hubungannya itu levelnya naik ke arah yang lebih positif which is like ya menikah atau engagement minimal gitu loh oke oke ini bahasan tarot readernya udah ya udah gue bahas satu-satu udah gue bedah satu-satu karena ini berhubungan pertanyaannya berhubungan dengan masalah cinta atau hati atau romance jadi gue juga pakai tebaran romance angel oracle romance angel card atau kartu tarot romance angel oracle romance angel card oke disini gue ngambil tiga kartu as always ada kartu yang jumping dong ini yang jumping nih sekali keluar tiga kartu jadi karena yang keluar yang jumping tiga ya gue ambil tiga-tiga gue ambil tiga-tiganya oke disini ada kartu make the effort apa nih great love is worth taking the step you got it to take which is like way yang harus make the effort karena gue makanya kan dibilang gue tadi kan harus sabar ngadepin situasi ini gitu kan dan gue diminta to make the effort dalam arti make the effort ya gue berusaha harus bisa berusaha menenangkan bayu meyakinkan bayu everything is going to be ok gitu loh menenangkan si bayu bahwa everything is going to be ok maksudnya itu begitu emm harus bisa lebih sabar harus bisa lebih emm sabar dalam arti sabar menunggu tapi juga harus bisa lebih sabar ngadepin sikapnya bayu yang kayak gini nah itu kan bagian dari effort berusaha untuk sabar itu adalah effort loh makanya disini ada kartu make the effort dari gue nya make the effort nya itu gue harus sabar tapi dari bayu nya juga harus make the effort juga kalau memang dia pengen mencoba menjadi hubungan dengan gue ya dia harus make the effort which is like artinya make the effort dari si bayu ya artinya si bayu harus bisa healing dari traumanya dia harus bisa move on dari traumanya dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya satu demi satu jadi sama-sama make the effort kalau memang dua-duanya make the effort ya hasilnya bakal ada kartu ini two of cups ini hubungannya bisa naik ke level yang lebih serius ke level yang lebih tinggi which is like either engagement atau wedding gitu loh jadi butuh make the effort ya atau ya kita harus tetap berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini gitu oke atau kedua yang jumping ada tiga kartu ada kartu sorry unrequited love there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ya awalnya memang ini yang terjadi unrequited love tapi ya karena ada the effort make the effort disini terus juga ada kartu romance feeling jadi setelah effort ini terjadi maka muncullah kartu romance feelings gitu loh your feelings are real and worth exploring which is like ya yang gue rasakan kebanyakan gue sayang dan gue cinta sama dia ya akhirnya unrequited love ini bisa terbayar gitu loh yang tadinya gak ada chemistry gak ada attraction antara gue dan bayu mungkin lebih ke bayunya sih ya lama-lama karena ada effort disini bisa menciptakan romance feeling antara kita berdua gitu loh terus juga ada kartu soulmate lucu ini kartu soulmate which is like soulmate kan yes this is your soulmate see lucunya ini kartu soulmate kalau gak salah ya di readingan kedua gue atau di readingan pertama gue di vlog ya vlog di readingan pertama atau di readingan kedua gue tentang bayu kartu soulmate ini keluar juga loh kalau gak kartu soulmate kalau this could be the one itu keluar this could be the one dan soulmate kan ya hampir sama artinya jodoh dia lah satu-satunya dia lah yang terbaik ya kan kalau kalian gak percaya mungkin kalian bisa cek di vlog pertama dan kedua gue hasilnya kayak apa oke disini yang jelas ya hasilnya kayak gini ada kartu soulmate ya berarti karena ada effort disini yang tadinya gak ada gak ada attraction antara yang tadinya bayu gak tertarik sama gue nanti ada faktor chemistry dari bayu tapi karena ada effort dari gue sehingga menciptakan romantic feeling dan ternyata kita sudah soulmate kita memang berjodoh gue dan bayu memang berjodoh gitu loh oke disini ada kartu engagement see ada kartu engagement your long life your love life is ascending to higher level of commitment see ada kartu engagement ada kartu two of cups yang tadi kan nyambung two of cups kan artinya hubungan gue dan bayu karena kan pertanyaannya gimana nasib atau kelanjutan hubungan gue dengan bayu untuk kedepannya kan nah kan ada kartu engagement ada kartu two of cups artinya two of cups ini adalah hubungannya akan naik level ke arah yang lebih serius which is engagement dan lucunya di readingan sebelum gue di vlog readingan kedua gue tentang bayu kartu engagement ini keluar keluar juga dan kartu the wedding di vlog pertama gue tentang bayu di vlog readingan tarot gue tentang bayu itu kartu the wedding keluar kalau kalian gak percaya kalian mungkin bisa cek sendiri oke oke nyambung kan ada kartu two of cups ada kartu engagement oke sebentar disini battle of the decknya adalah keep an open mind your soulmate may divert to difference from your usual type and expectation keep an open mind ya jadi gue diminta untuk yaudah pikiran gue tuh terbuka aja positive thinking aja gitu loh pengen terjadi ya terjadilah gitu oke disini keep an open mind jadi ini keep an open mind ini overall energy dari angel oracle romance eh eh romance angel oracle card ya ini ini bottom of the deck nya overall energy nya itu adalah keep an open mind sih jadi ya kalau dari tarot sih tiga gue narutin bayu udah tiga kali dan ini adalah tarotan ketiga yang gue buatin vlog ya tapi sebenernya kemarin gue juga tanggal 20 Juni sempet sempet narutin tentang bayu juga tapi gak gue vlogin sih dan hasilnya juga ya sama kartu engagement ini keluar allahualam memang dalam arti gue juga gak tau kenapa kartu engagement ini bulak balik keluar kadang gue kan ngocoknya gue gak liat dalam gue kocok kan dalam kondisi ternyata gue begini mana gue liat kartu apa yang keluar dan kartu yang jumping ya engagement ini kemarin waktu gue kocokin yang gak gue vlog itu yang gak gue masukin ke vlog kartu engagement nya keluar sebelumnya di readingan kedua gue tentang bayu kartu engagement kalau gak salah keluar deh yang jelas yang gue inget di readingan pertama gue tentang bayu waktu kedua wedding nya keluar jadi ya allahualam ya kita kembalikan lagi permasalahannya kepada Allah SWT ujungnya tetaplah gue harus berdoa dan meminta kepada Allah gimana baiknya hubungan gue sama bayu itu gimana baiknya insyaallah good clue atau petunjuk yang baiknya insyaallah terjadi dan petunjuk yang jeleknya insyaallah tidak terjadi petunjuk baiknya salah satunya ya ini engagement dan two of cups ini hubungannya naik tingkat ke arah yang lebih serius gitu kan ya ini adalah termasuk dua kartu ini nih termasuk kartu yang memang good atau sifatnya baik good clue atau petunjuk yang baik ya gue berharap ini terjadi sih tapi balik lagi untuk membuat ini bisa terjadi ya gue harus berdoa dan menyerahkan masalah ini ke Allah harus pasrah balik lagi tetap ujungnya ya ke Allah ujungnya minta juga ke Tuhan doa juga ke Tuhan tapi ya gak ada salahnya kan kita baca tarot selama kita tidak mempercayai tarot kita kan hanya ingin mencari clue atau petunjuk dari tarot gitu kan tapi bukan berarti petunjuk itu kita percaya gitu kan ya ini adalah bagian dari ikhtiar ikhtiar gue dalam menghadapi atau mencari solusi dari masalah gue pribadi gitu loh guys oke deh gengs kayaknya udah sampai sini aja vlog gue gue udah ngantuk mau tidur karena udah malem udah pagi hari juga udah dini hari udah jam berapa nih jam 3 lewat 3 oke guys see you in the next video bye